Pada akhir era 1980-an dan awal era 1990-an, Konami adalah salah satu developer game terbesar dari Jepang. Hit demi hit demi hit terus ditelurkan oleh Konami untuk konsol NES, sehingga membuat Nintendo menganak emaskan Konami. Di era NES, Nintendo menerapkan sebuah restriksi kepada para developer game dengan membatasi perilisan game masing-masing hanya sejumlah 5 game saja setiap tahunnya. Ini karena Nintendo tidak ingin pasar video game dibanjiri dengan software-software game yang tidak jelas kualitasnya. Nintendo tak ingin mengulangi kesalahan Atari yang tak memperhatikan kontrol kualitas game dan lantas kehilangan kepercayaan konsumen. Akan tetapi, Nintendo memberikan toleransi khusus kepada Konami, mengizinkan perusahaan itu merilis lebih dari 5 game setiap tahunnya. Konami melakukannya dengan merilis game di luar kota 5 game dengan perusahaan lain yang mereka namakan Ultra Games. Nintendo tahu mengenai akal bulus Konami, namun mereka memilih tutup mata. Karena Nintendo sangat paham bahwa 3 dari franchise terbesar di konsol NES, Teenage Mutant Ninja Turtle, Contra, dan Castlevania, semua digarap oleh Konami. Bicara soal Castlevania, Konami telah merilis beberapa game dalam franchise ini secara eksklusif di konsol Nintendo pada era 8-bit. Simon Belmont, sang hero ikon Castlevania, bahkan turut muncul dalam serial animasi Nintendo, Captain N, The Game Master. Selain Castlevania 1, 2, dan 3 di NES, masih ada beberapa entry sampingan dalam seri tersebut yang tak dirilis di Amerika, dan hanya dirilis di Famicom. Singkat kata, Castlevania bisa dibilang merupakan franchise terbesar dari Konami di masa NES. Memasuki era 16-bit, Konami memutuskan untuk tidak hanya menciptakan game bagi Nintendo saja, tetapi juga untuk para rival dari Nintendo. Dua konsol yang mendapatkan game Castlevania dari Konami adalah NEC PC Engine, yang dikenal di Amerika dengan nama TurboGrafx-16, dan Sega Genesis. TurboGrafx-16 mendapatkan Castlevania Rondo of Blood di tahun 1993, sementara Sega Genesis mendapatkan Castlevania Bloodlines di tahun 1994. Memasuki era 16-bit, Konami memberi arah baru bagi franchise Castlevania. Tiga game pertama di era NES semua disutradarai oleh Hitoshi Akamatsu, sang kreator dari seri Castlevania. Akan tetapi, tiga game yang dirilis baik di SNES, TurboGrafx-16, dan Sega Genesis semua dipegang oleh tim yang berbeda-beda. Di antara ketiga game ini, bagi saya Castlevania Bloodlines, yang proyeknya dikepalai oleh Tomikazu Kirita, adalah entry yang paling unik. Penasarankah kalian kenapa saya mengatakan hal itu? Begini, tiga game Castlevania di NES, remake Super Castlevania IV di SNES, dan Castlevania Rondo of Blood memiliki satu kesamaan. Karakter utama mereka datang dari klan Belmont, mulai dari Simon Belmont, Trevor Belmont, sampai Richter Belmont. Castlevania Bloodlines menghempaskan tradisi ini dengan memperkenalkan dua hero dalam game yang tidak ada kaitannya dengan klan Belmont. Yang pertama adalah John Morris, anak dari Quincy Morris dari novel Bram Stoker's Dracula. Dan yang kedua adalah Eric LeCarde, satria asal Spanyol yang memiliki tombak Alucard. Unik bukan? Di masa sebelum crossover adalah sesuatu yang umum, menarik ya melihat tim programmer dari Konami terinspirasi untuk mempersatukan dunia novel Dracula dengan franchise Castlevania melalui game ini. Ada hal unik lain dalam game ini. Bila entry Castlevania sebelumnya mayoritas berlokasi di Castile Dracula atau di daerah sekitar Transylvania, Castlevania Bloodlines mengajak para gamer berpetualang mengelilingi Eropa. Castile Dracula berakhir hanya di stage 1 saja, sebelum gamer kemudian dibawa ke Italia, Jerman, Perancis, sampai benua fiktif Atlantis. Setting lokasi yang berbeda-beda ini membuat para programmer bebas mengeluarkan ide kreatif mereka menggarap landmark-landmark ikonik berbagai negara, macam Istana Versailles dan Menara Miring Pisah. Semua perbedaan ini disebabkan setting dari Castlevania Bloodlines ada pada awal abad 20, di mana Eropa tengah diselimuti oleh kabut perang dunia pertama. Di tengah kekisruhan perang itulah, Elizabeth Bartley, keponakan dari Dracula, menggagas sebuah rencana untuk membangkitkan pamannya. Adalah tugas kamu sebagai John, yang mewarisi cambuk Belmont, dan Eric, yang mewarisi senjata dari Alucard, untuk menghentikan rencana jahat Elizabeth. Walaupun di Amerika game ini masuk dalam entry Castlevania, ceritanya berbeda di Jepang. Mungkin karena premis, karakter, sampai lokasi semuanya berbeda dari pendahulunya, game ini tidak menyandang titel Akumajo Dracula dalam judul Jepangnya, melainkan memakai judul Vampire Killer. Oh, walaupun game ini tak menyandang nama Akumajo Dracula di Jepang, this is still a Castlevania game true and true. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, dalam game ini ada dua karakter utama yang bisa kamu pakai, John Morris dan Eric LeCarde. Perbedaan keduanya tidak hanya terletak pada perbedaan senjatanya saja, tetapi juga pada gameplay mereka. Senjata John yang adalah cambuk akan membuat para fans selama Castlevania familiar dengan style permainannya. Kemampuan cambuk John juga akan membantu dia bisa bergelantungan di bagian-bagian tertentu di game untuk berayun. Sama seperti Simon Belmont dalam Super Castlevania IV. Di sisi lain, senjata tombak Eric memiliki jangkauan yang sedikit lebih panjang ketimbang John, dan ia memiliki lebih banyak keluasan untuk menyerang ke atas dan ke samping. Eric juga memiliki kemampuan khusus untuk melakukan super jump, memampukannya untuk mengakses tempat-tempat yang tak terjangkau oleh John. Saya pribadi lebih suka dengan keluasan yang ditawarkan oleh Eric, tetapi Konami memastikan kedua karakter ini seimbang. Setiap level pun didesain memiliki bagian-bagian khusus yang hanya bisa diakses oleh kemampuan unik masing-masing John maupun Eric. Pada akhirnya, siapa yang kalian suka, jatuh kembali pada gaya bermain kalian. Juga, karena game ini tidak mengizinkan pemain berganti-ganti antara John dan Eric, kamu bisa memainkan Castlevania Bloodline paling tidak dua kali. Satu kali sebagai John, dan satu kali sebagai Eric. Sayangnya, enam stage yang harus kamu lalui sebagai John maupun Eric, semuanya sama. Bicara soal jumlah stage di dalam game ini yang hanya enam, mungkin itu adalah hal yang agak mengecewakan bagi para penggemar Castlevania. Di antara semua game Castlevania era 16-bit, Castlevania Bloodlines adalah game yang terpendek. Baik Super Castlevania IV dan Rondo of Blood, masing-masing memiliki lebih dari 10 level. Castlevania Bloodlines bagaimanapun berusaha mengompensasikan hal ini dengan menciptakan sebuah level yang sedikit lebih panjang. Kontrol dari Castlevania Bloodlines lebih mirip dengan trilogi Castlevania di NES ketimbang Super Castlevania IV. Ada gamer yang sedikit kecewa, dengan bagaimana gerakan Simon Belmont yang sangat luas di game tersebut tidak direplikasikan di game ini. Baik John dan Eric memang lebih luas ketimbang Simon versi NES, tetapi keduanya masih lebih kaku dibandingkan Simon versi SNES. Saya sendiri agak heran kenapa game ini tidak mau meniru skema kontrol game SNES tersebut. Apa sesama tim developer dalam tubuh Konami, masing-masing gengsi ya meniru yang lainnya? Akan tetapi jangan tanya soal kualitas visual dan audio di dalam game ini. This is a beautiful and grand game. Saya menyebutkan bahwa game ini hanya memiliki 6 level saja, dan itu dikarenakan tim Konami benar-benar memerah kemampuan Sega Genesis habis-habisan. Bahkan dari stage pertama saja, game ini memiliki set piece yang seru dan megah, dan itu jelas banyak memakan memori dari cartridge Sega Genesis. Oh, dan karena game ini dirilis di Sega Genesis, Konami tidak malu-malu menebar gore dan darah sepanjang game. Unsur gore yang cukup berlebihan, sampai-sampai membuat Konami terpaksa menyensor diri mereka sendiri untuk perilisan game ini di pasar Eropa dan Australia, yang memakai nama Castlevania The New Generation. Banyak orang kerap mengesampingkan Castlevania Bloodline sebagai Castlevania yang paling terlupakan di era 16-bit. Beberapa purist Castlevania bahkan tak menganggap ia masuk dalam seri Castlevania, sebab titel Jepangnya tidak menyandang sebutan Akumajo Dracula. Akan tetapi, bagi saya ini adalah sebuah game yang sangat penting bagi franchise Castlevania secara keseluruhan. Bagi saya, Castlevania Bloodlines adalah Castlevania pertama yang membuktikan bahwa franchise ini bisa sukses walaupun ia tidak memiliki sosok klan Belmont sebagai karakter utamanya. Kesuksesan dari game ini membuat Konami berani bereksperimen lebih lanjut. Dan, sejak Bloodlines, mayoritas game Castlevania berikutnya yang dirilis tak lagi berkarakter utamakan klan Belmont. Sebut saja Alucard di Castlevania Symphony of the Night, Nathan Graves di Castlevania Circle of the Moon, Soma Cruz di Castlevania Area of Sorrow, dan banyak lagi. Michiru Yamane, komposer legendari serial Castlevania pun memulai kiprahnya di game ini. Bagi Yamane, menggarap musik Castlevania Bloodlines adalah sebuah tantangan yang menyenangkan baginya. Sebab bahkan di era 8-bit saja, Castlevania sudah dikenal sebagai franchise yang memiliki banyak musik ikonik di dalamnya. Itulah sebabnya, Castlevania Bloodlines menyelipkan tiga track klasik Castlevania di dalam game ini. Vampire Killer, Bloody Tears, dan Ginny. Dan musik dalam Castlevania Bloodlines sendiri pun cukup ikonik, sehingga beberapa tracknya kemudian dipakai di game-game Castlevania yang berikutnya. Yang paling utama adalah Castlevania Circle of the Moon, dan Castlevania Portrait of Rune. Bicara soal Castlevania Portrait of Rune, game ini menjadi sekwal langsung dari Castlevania Bloodlines yang berkarakter utamakan Jonathan Morris, anak dari John Morris dari game ini yang mewarisi cambuk dari sang ayah. Game tersebut juga unik dengan caranya sendiri, sebab itu merupakan game Castlevania pertama yang memperkenalkan sistem dua karakter utama yang bisa kalian pakai secara bersamaan. Dimana Jonathan akan ditampingi oleh sahabatnya Charlotte dalam petualangan mereka berdua. Pada akhirnya, Castlevania Bloodlines adalah sebuah entry yang sangat memuaskan dan membanggakan. Setiap pemilik Sega, Genesis harus bangga akan game ini, sebab ia tak memalukan legacy Castlevania. Ia memiliki semua unsur dari sebuah game Castlevania yang sukses. Kontrol yang bagus, stage yang beragam, kesulitan yang menantang tetapi adil, sampai boss encounter yang memorable. Sungguh sayang bahwa nasib Sega tak dapat bertahan lama di industri konsol video game, sehingga Castlevania Bloodlines adalah satu-satunya Castlevania eksklusif yang dirilis di platform mereka. But it is truly a worthy entry. Setiap penggemar game platform harus memainkan game ini, sebab Castlevania Bloodlines adalah salah satu game platform terbaik yang dimiliki oleh Sega. Skorku untuknya? 8 saat ini menonton! Saya müdah seperti ini. Bagaimana dengan ankle list mmmung yang tuah hingga 난? Jangan lupa untuk circumisit sk produksi untuk immediately!